Penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dirasa belum maksimal di Kota Batam. Hal tersebut karena masih bersifat himbauan, sebagian masyarakat masih mengabaikan penerapan protokol kesehatan. Untuk memaksimalkan dan menegaskan penerapan protokol kesehatan, Pemko Batam sudah memulai memperlakukan perwaku protokol kesehatan. Perwaku tersebut mengatur sanksi serta denda pelanggar penerapan protokol kesehatan. Di masa sosialisasi Pemko Batam, bertegas menerapkan perwaku di instansinya dengan menggelar sosialisasi kepada OPD dan pegawai di dataran Engkuputri Rabu Siang. Wakil Wai Kota Batam, Amsak Rahman, menegaskan perwaku ini sudah mulai berlaku dan masa sosialisasi selama satu minggu. Perwaku ini mulai berlaku efektif Rabu 9 September 2020. Perwaku ini sudah mulai berlaku, tapi pada tahap awal kami akan mensosialisasikan ini, terutama kepada lingkungan internal SKPD dulu, supaya ada pemahaman yang sama, baru setelah itu kita akan turun ke kejamatan. Di kejamatan, tadi jamat juga sudah kita perintahkan, sudah mulai membuat jadwal yang nanti akan disetorkan ke asisten pemerintahan. Pinalnya nanti pastikan pemerintahan. Dan penerapan lapangannya, insya Allah hari Rabu depan. Jadi asumsi kerjaan sosialisasi ini seminggu, jalan seminggu saja, di minggu keduanya kita sudah running. Oke? Terima kasih. Perwaku ini mengatur sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan, mulai dari penerapan social distancing dan memakai masker. Sanksi yang diberikan diantaranya teguran lisan dan tulisan, sanksi sosial hingga denda dengan nominal yang bervariasi. Sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelanggar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhamzani, Ainews, melaporkan.